Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di Indo Aviary Collection, lestarikan burung Indonesia. Di video kali ini, saya mendatangi salah satu kandang lovebird yang terletak di kota Jember, tepatnya di desa Rembangan. Kandang lovebird di sini cukup menarik perhatian saya, karena tidak terfokus pada suara dari lovebird itu sendiri, melainkan fokus pada warna-warna yang dihasilkan oleh lovebird itu sendiri. Oke, bisa dilihat, ini adalah macam-macam warna, warna-warna burung lovebird yang ada di sini. Kandangnya ternyata cukup luas sekali ya, dan di dalamnya terdapat banyak sangkar. Akan tetapi pada saat saya sampai di sini, burungnya itu lagi diberhentikan produksi semuanya teman-teman. Jadi ditaruh di dalam sangkar panjang seperti ini ya, disatukan, mereka di dalam ada yang berisi 4, ada yang berisi 6, ada yang berisi 2, dan sebagainya. Entah kenapa, saya kurang paham ya. Dan orangnya kebetulan lagi berangkat haji, jadi makanya burungnya dibiarkan seperti ini. Dan saking lamanya di sangkar panjang seperti ini ya, itu sudah ada yang bertelur. Nah, makanya harusnya memang dipindahkan ke sangkar yang ada sarangnya. Dan di sisi lain, burung lovebird yang diternak di sini, ini ternyata cukup banyak mendapatkan piala, sering berprestasi teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin ternak lovebird, silahkan bisa datang ke sini atau nanti bisa komen di bawah ya. Nanti akan saya kasih tahu lah. Karena burung lovebird yang di sini tidak diragukan lagi gitu loh. Pialanya banyak, nanti bisa dilihat di akhir, dan sudah pernah juga diliput oleh stasiun televisi waktu itu. Waktu mahal-mahalnya burung lovebird. Ini fokus pada burung lovebird semua ya, di sini. Perawatannya juga sangat luar biasa. Nah, jadi setiap minggu ternyata itu dibersihkan, dibersihkan semua. Kandang-kandangnya dibersihkan, terus airnya diganti, dan juga selain itu, makanannya, makanan itu juga bervariasi. Kadang dikasih sayur-sayur, biasanya kalau lovebird itu dikasih kangkung ya. Ini juga dikasih kangkung. Dan yang lebih unik lagi, di sini itu bukan seperti lovebird yang pada biasanya. Di mana kalau lovebird pada biasanya, itu kan ukurannya agak kecil. Akan tetapi, di sini juga ada lovebird yang cukup besar gitu. Hampir sama dengan burung kutilang. Nah, itu cukup unik sekali. Kalau yang ini, ini adalah anakannya ya. Ini anakan lovebird yang masih bocil lah, anggap kita bocil. Makanya seperti ini. Ini juga sama. Ini masih anakan sepertinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.